Intro Yang saudara anggota Komisi 4 DPRD Pekanbaru mengapresiasi kinerja Pemko Pekanbaru terhadap tumpukan sampah yang sudah mulai berkurang di Kota Pekanbaru Namun ia juga menghimbau agar DLHK menggencarkan sosialisasi terhadap 63 titik TPS yang sudah ditetapkan oleh Pemko Pekanbaru kepada masyarakat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kota Pekanbaru menetapkan 63 lokasi di Kota Pekanbaru sebagai tempat penampungan sementara TPS Hal ini diapresiasi oleh anggota Komisi 4 DPRD Pekanbaru dimana dibanding tahun 2022 lalu tumpukan sampah sudah mulai berkurang Namun ia juga menghimbau kepada DLHK agar menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat terkait titik TPS ini agar masyarakat mengetahui dan membuang sampah di tempat yang sudah ditentukan Ya, karena memang ini yang jadi masalah selama ini Cuman memang kalau boleh nih, kalau boleh usul ataupun bisa menjadi bahan-bahan pertimbangan ke depan Tidak semuanya tempat pembuangan yang dibuat oleh masyarakat itu diakomodir harus dilihat juga tempatnya kira-kira seperti apa Berdekatan nggak dengan tempat-tempat yang layanan publik gitu Kalau memang tempatnya agak ya nggak mencolok kali ya kita dukung gitu ya, memang bagus Karena memang TPS itu memang nggak kita dapatkan selama ini Yang ada kuncing-kucingan masyarakat membuang Selain itu, ia juga menghimbau kepada masyarakat agar membuang sampah pada waktu dan tempat yang sudah disediakan agar tidak ada lagi permasalahan penumpukan sampah yang menyebabkan polusi Norkomala Andika dan Sugiyerto melaporkan